Hai Hora Hore masih bersama Ayah Andri sekarang di channelnya Ayah Andri ada artisnya Junia dan Ethan Ayo kita mau bacain ceritanya dong nih Udah les deh teman-teman Iya nih Ini mengapa harus marah Sini duduk Mengapa harus marah Pagi ini aku dan Adik akan pergi ke rumah Nenek Pupuku berkunjung ke sana Dia tinggal di luar kota Ibu mengingatkanku untuk sarapan bersama Kami duduk dan mengelilingi meja makan Sarapan setelah tersedia Setelah tersedia Pakai telur ya kayaknya Pakai nasi goreng kayaknya Pakai minumnya teh ya Siapa yang suka minum teh? Aku Nah terus tiba-tiba Tiba-tiba adik menumpahkan minumanku ke gelas Gelasnya pecah di lantai yang basah dan aku marah Iya Makasih Mbak Wah bajuku kotor Dia bilang begitu Pakaian kesanganku basah Aku harus melepas dan menunggunya hingga kering Adik hampir menangis karena aku marah Siapa yang sering marah? Aku Aduh Junia sering marah Nanti cepat tua ya Nih Terusnya Ayah mengingatkan kami agak segera berangkat Dengan cemberut aku mengambil Iya ini adiknya Dengan cemberut aku mengambil pedahku Adikku bersiap-siap untuk duduk di belakang Aku dan adikku berangkat ke rumah nenek Nah di perjalanan aku masih marah Aku terus berkomentar tentang kecerobohan adikku Aku tidak berkata apapun Adikku tidak berkata apapun Dia diem Ia hanya duduk diam di belakang Takut ya Nah Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh Terdengar juga suara adik terteriak kesakitan Dari belakang sepeda Karena sedang marah Aku tidak memperhatikan jalan Aku menabrak sebuah gerobak Berak Hah Adiknya nangis Aduh 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 Sakit ya kayak hitung kakinya ya Sakit Jadi dia kan gitu Aduh 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 Aku mengat selilingku Sayuran ada di mana-mana Berantakan ya ternyata Ternyata aku juga menabrak gerobak sayur Hah Aku melihat suara ibu-ibu jatuh tertimpa gerobak Dia berusaha berdiri di belakangku Adik terduduk dan menangis Karena kesakitan Aduh 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 Sepedahku Tergeletak ke jalan Kakiku terasa sakit karena terluka Aku hampir menangis Tiba-tiba seorang bapak datang menolong kami Bapak itu membantu ibu-ibu jatuh Untuk berdiri Dia juga membantu Menenangkan gerobak Menegakkan gerobak sayur Kemudian bapak itu memasukkan Sayuran-sayuran yang berserahkan ke dalam gerobak Untung saja sayuran itu tidak rusak Aduh Lalu bapak itu menghampiri adiknya Dan menolong Dan memegang tangan aku Dan aku ditolong juga Adik berhenti menangis Dan aku berusaha Berdiri Tiba-tiba saat bapak itu Membantangkan tangannya Ketika itu aku mengelurkan tangannya Aku memandang wajahnya Oh ternyata Dia adalah bapak Sani Tetanggaku Hari ini bapak Sani bersepeda Ketika lewat di depan pasar Ia melihat kami Jatuh Wow Ada ayam kabur Kucing juga kaget Wow Terus Aku menyesal Karena marah-marah Aku meminta maaf Kepada ibu penjual sayur Aku mengucapkan terima kasih Kepada bapak Sani Terima kasih bapak Sani Sudah menolong kami Maafkan aku ya Ibu sayur Karena aku sudah menjatuhkan gerobak kamu Karena kecerobohanku Tadi marah-marah Aku juga meminta maaf Kepada adikku Karena hampir membuatku celaka Membuatnya celaka Minta maaf Baik loh Andai kan aku tidak marah-marah Kita juga minta maaf Jadi kalau marah-marah Kayak tadi Itu marah-marah Junia bilang Maaf ya Iten Itu juga kalau Iten lagi Junia marah Gimana melototnya kalau marah Itu juga Iten bilang Maaf ya Junia Yuk kita main bareng lagi Oke Titi yang gemoy Ini juga gemoy Demikian ceritanya Ngapain harus marah-marah Wah Gitu ya Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Like and comment Ay Andre Ako mula itu guys Diri titi Diri titi Hiu selamat menikmati